Pemerintah bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise melakukan penadatanganan MOU menyikapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Menteri berharap angka kekerasan perempuan dan anak di Jambi dapat ditekan Pemerintah Provinsi Jambi diwakil oleh Sekretaris Daerah bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Yambise melakukan penadatanganan atau MOU untuk menyikapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak MOU tersebut digelar di salah satu hotel di kota Jambi tampak hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi, Lutvia Organisasi Perempuan, Tim Penggerak PKK, BKOE dan sejumlah organisasi perempuan di Jambi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengatakan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih sangat tinggi data dari BPS menunjukkan 1 dari 30 anak dan 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan untuk itu Yohana mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam membantu pemerintah dalam hal pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik untuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual termasuk penelantaran terhadap perempuan yaitu dengan adanya launching bersama semua kepala-kepala negara di PBB bulan September tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebut Sustainable Development Goal kita akan sejak 2015 tinggalkan Millennium Development Goal yang disebut MDGs kita masuk ke SDGs tadi dengan 17 indikator indikator yang kelima adalah Gender Equality atau Keseteran Gender jadi sudah saatnya peluang, kesempatan diberikan seluas-luasnya kepada perempuan untuk bisa bersama-sama dengan laki-laki membangun negara ini berjalan setara apapun posisi-posisi apa saja posisi-posisi strategis di pemerintahan legislatif itu pun harus diduduki oleh perempuan jadi itu tadi saya mengajak lembaga adat yang ada di sini karena harus ada tiga tunggu, lembaga adat, pemerintah, dan juga tokoh-tokoh agama harus bekerja bersama untuk mensukseskan tujuan berkelanjutan ini Seri Junya Putri, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!